Intro Medan Sumatera Utara, Rabu Pagi kembali menertibkan sejumlah pedagang kaki lima atau PKL dan pemilik bangunan yang mengambil lahan di badan jalan. Penertiban melibatkan petugas Satpol PP, pihak kecamatan Medan Kota dan petugas kepolisian sektor Medan Kota. Penertiban PKL oleh Pem Komedan ini dimulai dari Pasar Simpang Limun. Meski sudah berulang kali ditertibkan, PKL di Pasar Simpang Limun ini masih terus menggelar lapak dagangannya di badan jalan. Bahkan sebagian ada yang menggelar dagangannya di ruas jalan. Pengisiran oleh tim Pem Komedan ini kemudian bergerak mengisir jalan SM Raja dan berakhir di seputaran makam pahlawan. Tidak hanya menertibkan PKL, petugas juga menertibkan pemilik usaha yang bangunannya memakan badan jalan. Pemilik bangunan hanya bisa pasrah saat petugas Pem Komedan meruguhkan bangunan mereka yang terlanjir menggunakan bahu jalan. Petugas Pem Komedan yang ikut memimpin penertiban ini mengatakan bahwa tindakan ini dilakukan untuk menegakkan peraturan wali kota Medan. Turut hadir pada penertiban tersebut, Camat Medan Kota Edi Mulya Matondang dan Kapolsek Medan Kota untuk turut serta mengawasi jalannya penertiban tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Hamonangan Pak Pahan, Tribal Tv. Salam Tribal Tv. Terima kasih telah menonton!